Terima kasih. Terima kasih. Penanganan di luar Jawa-Bali tentunya tidak bisa serta-merta dibandingkan dengan Jawa-Bali. Karena tantangan di luar Jawa-Bali lebih besar dari tantangan di dalam Jawa-Bali. Contohnya dalam hal dukungan infrastruktur kesehatan. Pemerintah akan terus bekerja keras untuk mengendalikan pandemi di seluruh Indonesia. Dengan struktur penanganan sekarang ini, menurut hemat saya sudah sangat baik. Karena Presiden yang menjadi panglima paling tinggi dalam penanganan ini, sedangkan Menko Perekonomian dan saya adalah sebagai komando-komando wilayah atau komando lapangan seperti organisasi di militer juga. Tidak mungkin satu komando untuk semua itu, karena itu melihat luas rentang kendalinya. Oleh karena itu keputusan yang diperintahkan untuk menunjuk Menko Perekonomian untuk menangani luar Jawa dan saya menangani Jawa-Bali, saya pikir sudah keputusan yang paling tepat. Penerapan perpanjangan PPKN level 4, 3, dan 2 yang dilakukan sejak tanggal 2 Agustus sehingga 9 Agustus di Jawa-Bali menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Dari data yang didapat, penurunan telah terjadi hingga 59,6 persen dari puncak kasus di tanggal 15 Juli 2021 yang lalu. Momentum yang sudah cukup baik ini harus terus dijaga. Untuk itu, atas arahan Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa-Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021. Terkait keputusan ini akan dituangkan dalam instruksi mendagiri secara lebih detail. Dalam proses keputusan detail ini pun, kami telah berkomunikasi dengan cermat dengan berbagai pihak, misalnya asosiasi mal, perindustrian, dan sebagainya. Sehingga detail-detail pelaksanaan ini sudah disiapkan dengan baik oleh berbagai asosiasi. Selanjutnya, perlu saya jelaskan bahwa penurunan kasus dan perawatan rumah sakit juga terjadi di sebelumnya angglomerasi di Jawa-Bali, kecuali masih ada masalah di Malang Raya dan juga di Bali. Untuk itu, pemerintah akan segera melakukan intervensi kedua wilayah ini untuk menurunkan laju penambahan kasus. Tim kami sekarang sedang bergerak ke sana dan saya sendiri juga nanti akan pergi mengunjungi kedua daerah ini. Selain jumlah kasus, kami juga melihat laju penambahan kematian di Jawa-Bali semakin menurun, meskipun kondisinya masih bisa dikatakan fluktuatif di masing-masing provinsi. Pemerintah juga sangat mewaspadai kenaikan mobilitas yang tercemin dari kenaikan indeks komposit pasca 26 Juli terhadap kenaikan kasus konfirmasi ke depannya. Hal ini tentunya akan kami pantau sampai minggu depan mengingat adanya jeda 14 sampai 21 hari dari perubahan indeks komposit terhadap penambahan kasus. Dan ini kami lakukan secara ilmiah dengan bekerjasama dengan Facebook dan juga bekerja dengan Google dan bekerja juga dengan NASA. Dalam penerapan PPKM level 4 dan 3 yang akan dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Agustus 2021 nanti, terdapat 26 kota atau kabupaten yang turun dari level 4 ke level 3. Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan. Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian. Menyangkut ini pun kami sekarang terus bekerja keras untuk mengharmonisasi data. Dengan itu juga memperbaiki silacak. Kami membentuk tim khusus untuk menangani wilayah-wilayah yang memiliki lonjakan kasus kematian yang signifikan dalam beberapa minggu terakhir yang seperti kami lakukan di Yogyakarta. Setelah kami kembali dari Yogyakarta, kita evaluasi angkanya, kita temukan di sana-sini yang perlu diperbaiki. Selain perkembangan kasus COVID-19, saya juga akan sampaikan perkembangan yang terus membaik dari pelaksanaan 3M, testing dan tracing, serta capaian vaksinasi. Dan saya terima kasih juga kepada TNI Polri, Pemda, semua pihak, mahasiswa, anak-anak muda kita yang telah bahu-membahu bekerja untuk mensukseskan ini. Tepat Tuhan mengenai menggunakan masker telah mencapai 82 persen, meningkat 5 persen dibandingkan bulan Februari-Mar. Dan ini pekerjaan yang tidak mudah. Dan kami himbau juga pada sempatan ini supaya seluruh masyarakat membudayakan untuk memakai masker ini. Karena kita mungkin akan hidup dalam bertahun-tahun ke depan dengan masker ini. Karena ini salah satu alat di samping vaksin untuk mencegah penularan varian Delta. Dalam hal peningkatan jumlah testing dan tracing, jumlah specimen dan orang yang dites meningkat sangat signifikan hingga tiga kali lipat sejak bulan Mei 2021. Selain itu, dari sisi tracing, keterlibatan TNI dan Polri mampu meningkatkan jumlah kontak erak yang berhasil ditracing. Saat ini memang masih ada pencatatan dilakukan secara manual untuk aktivitas tracing ini. Terutama karena terbatasan akses internet untuk wilayah-wilayah pedesaan. Namun hal ini akan terus kami perbaikin dengan penambahan jumlah digital tracer, tracer lapangan, dan juga perbaikan pada sistem silacak yang lebih adaptif guna mengakomodasi tracing kontak erat yang akan semakin besar hari ke harinya. Dalam hal kecepatan laju vaksinasi, sejumlah provinsi dan wilayah anglomerasi menunjukkan peningkatan laju vaksinasi harian yang cukup signifikan. Hal ini tentu saja akan membantu dalam hal upaya pengendalian pandemi COVID-19 akibat varian Delta. Dalam osi perpanjangan PPKM dilakukan mulai 10 Agustus ini, terdapat dua roadmap yang memiliki penyesuaian dan diuji cobakan, yaitu sektor pembelajaran mal dan industri esensial yang berbasis ekspor atau penunjangnya. Pemerintah akan melakukan uji coba pembukaan secara gradual untuk mal pusat perbelanjaan di wilayah dengan level 4 dengan memperhatikan implementasi protokol kesehatan. Uji coba pembukaan pusat perbelanjaan mal ini akan dilakukan di Kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dengan kapasitas 25% selama seminggu ke depan dengan protokol kesehatan yang ketat. Hanya mereka yang sudah divaksinasi, saya ulangi, hanya mereka yang sudah divaksinasi dapat masuk ke mal dan harus menggunakan aplikasi peduli lindungi. Anak umur di bawah 12 tahun dan di atas 70 tahun akan dilarang untuk masuk ke dalam mal pusat perbelanjaan sementara ini. Selain itu, untuk industri esensial berbasis ekspor, minggu ini juga sudah disusun semua protokol kesehatan agar minggu lain, minggu depan juga ini bisa dioperasikan di Kota Level 4 dengan 100% staff yang dibagi minimal dalam dua shift. Penyesuaian di Level 4 dilakukan juga tempat ibadah dalam perpanjangan mulai 10 Agustus, kabupaten di wilayah Level 4 dapat melakukan ibadah dengan kapasitas maksimum 25% atau maksimal 20 orang. Kami ingin menekankan sekali lagi bahwa ada tiga pilar utama dalam hal penanganan COVID-19 ini. Pertama adalah peningkatan coverage vaksinasi secara cepat, kedua penerapan 3T yang tinggi, dan kepatuhan 3M terutama soal masker yang baik. Dalam menangani pandemi ini, pemerintah mengedepankan masalah kehatian dengan baik. Jangan sampai perbaikan yang sudah kita capai, dengan susah payah, kemudian menjadi sia-sia. Saya ingin menyampaikan pada Anda semua, semua kita lelah. Bukan hanya petugas, masyarakat melelah. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan kelelahan kita ini karena kita tidak disiplin. Sekali lagi, tentunya pemerintah tidak bisa bergerak sendiri tanpa keterlibatan peran serta dan juga kesadaran masyarakat. Masyarakat hari ini diharapkan memiliki kesadaran tinggi untuk berperan penuh dalam terus menjaga protokol kesahatan, utamanya dalam melakukan penggunaan masker agar ketumas kita semua keluar dari badai pandemi ini. Saya juga ingin menyampaikan pengawasan arahan yang diberikan oleh Presiden pada kami semua adalah dari waktu ke waktu. Yang menurut saya dengan pengalaman saya sebagai seorang perwirata ini melihat bahwa arahan-arahan ini yang membuat proses pengambilan keputusan cepat yang tidak banyak dibayangkan orang. Kalau teman-teman melihat di dalam proses pengambilan keputusan ini bagaimana peran Presiden dalam mengarahkan adalah satu saya pikir-pikiran langkah-langkah yang sangat patut kita apresiasi. Di akhiri juga dalam sempatan ini saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 14-43 Hijriah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, serta kekuatan untuk berjuang keluar dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan Menko Perekonomian. Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Ibu media cetak maupun elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Mungkin boleh share slide. Pertama, tadi kami hanya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menko Maring Fes. Secara nasional, kita lihat terjadi tren penurunan walaupun ini masih dinamis, masih berubah. Namun kita lihat dari 7-day moving average, kasus konfirmasinya secara nasional 32.324 per mingguan, angka mingguan, tingkat kematiannya 1.625 dan di rumah sakit 72.659. Kalau kita lihat, berikut. Kita lihat secara nasional, memang Jawa-Bali sudah mengalami penurunan. Tadi sudah disampaikan oleh Menko Maring Fes dan kontribusi luar Jawa-Bali sekarang 46.5% dari total nasional. Dan kita lihat bahwa terjadi penambahan sebesar 1,23%. Lanjut. Nah ini kita lihat di luar Jawa-Bali ada yang meningkat, yaitu Sumatera Utara, Kaotim, Sumbar, Papua, dan Riau. Namun juga ada 10 provinsi yang menurun, yaitu Jambi, Bekulu, Lampung, Kepri, NTP, NTT, Kaltim, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Ini beberapa hal yang menjadi arahan Bapak Presiden, yaitu peningkatan vaksinasi, kemudian arahan Bapak Presiden juga peningkatan testing tracing, yang targetnya per 1.000 itu 10. kemudian juga pembatasan PPKM yang ketat, kemudian juga terkait dengan isolasi terpusat. Nah terkait dengan vaksinasi, ini yang ditargetkan kepada TNI, Polri, Pemda, dan BKKBN. Dan khusus untuk di luar Jawa-Bali, ini sudah ada jadwal pengiriman di bulan Juli dan Agustus, itu sekitar 10 juta, 6 juta, kemudian yang akan juga hadir, 12 Agustus sebesar 6 juta, kemudian ada rilis pengiriman 5,6 juta, dan diharapkan ini bisa tergirim minggu ketiga bulan Agustus sebesar 34 juta, dari total 73 juta yang akan datang di bulan Agustus. Nah ini data-data tingkat daripada pengetesan, karena memang jumlah tes yang ditargetkan adalah yang biru, sesuai dalam instruksi mendagri di 27 kabupaten kota, angka merah itu menunjukkan capaian, misalnya Kaltara sudah mencapai 75%, Kaltim itu sekitar 65%, dan kemudian beberapa daerah lain juga sudah mengalami peningkatan. Nah ini kita lihat beberapa daerah mobilitas, kita lihat mobilitas di berbagai daerah telah terjadi penurunan, terutama di hampir semua area menurun, dan dua area yang seperti juga di Jawa, yang masih diberikan keleluasaan ataupun terkait dengan kegiatan adalah di toko makan atau apotek, dan di daerah pemukiman. Nah kalau dilihat dua provinsi yang mobilitasnya masih di atas positif, yaitu Sumatera Barat 0,8 secara rata-rata, dan Riau di daerah umum masih 5% dan MTT 22%. Terhadap kegiatan ini tentu kita akan terus menekan dalam kegiatan-kegiatan ke depan, dan kita juga memonitor di luar Jawa terkait dengan tren-tren kenaikan kasus aktif. Nah dari hasil evaluasi, pemerintah melihat bahwa 45 kabupaten kota ini masih perlu ditindak lanjuti, dan pemerintah juga mempersiapkan isolasi terpusat di luar Jawa dengan mempertimbangkan kasus yang ada, dan pemerintah akan menggunakan fasilitas kapal PELMI yang telah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan, bekerjasama dengan BNPB, Kementerian Kesehatan, dan Pemerintah Daerah, dan untuk awal akan dipersiapkan di empat kota, Medan Bitung Sorong Bandar Lampung, sedangkan fasilitas gedung di daerah juga dipersiapkan oleh Kementerian PUPR bersama BNPB, antara lain menggunakan Wisma Atlet, Asrama Haji, Balai Diklat, Rusun, dan ini telah diidentifikasi di beberapa daerah, termasuk di Sumatera Utara, kemudian di Riau, di Padang, di lima daerah yang tadi meningkat secara tinggi. Kemudian pembiayaan isolasi terpusat, itu kerjasama Pemda, Kemenkes, BNPB, yang sudah confirm adalah untuk Litung dan Bandar Lampung. Beberapa wilayah yang disiapkan oleh Kementerian PUPR diharapkan bisa disiapkan dalam satu minggu, dua minggu ke depan adalah di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Timur, NTT, dan Papua. Selanjutnya. Nah ini adalah 45 kabupaten-kota yang akan diperpanjang karena ini adalah levelnya adalah level 4 dan resikonya, resiko masih resiko tinggi. Di luar Jawa ini level 4 ada 132 kabupaten-kota, namun 45 kabupaten-kota yang kita tingkatkan tetap berada di level 4. Level 3 ada 215 kabupaten-kota, level 2 ada 39 kabupaten-kota. Selanjutnya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, khusus di luar Jawa-Bali akan diberlakukan perpanjangan selama dua minggu, yaitu tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 Agustus karena memang berbeda dengan pulau Jawa yang sudah menurun, maka yang di luar Jawa ini karena natur kepulauan dan wilayahnya luas, maka akan diperpanjang selama dua minggu. Dan levelnya adalah yang untuk level 4, ada 45 kabupaten-kota, level 3, 302 kabupaten-kota, kemudian di level 3, 302 kabupaten-kota yang terdiri dari sebagian level asesmen 3 dan sebagian level asesmen 4, kemudian di level 2 ada 39 kabupaten-kota. Kemudian perubahan pembatasan untuk PPKM level 3 di luar Jawa-Bali, yaitu satu kegiatan belajar-mengajar dapat dilakukan tatap muka, maksimum 50% dengan prokes ketat, kemudian industri orientasi ekspor dan penunjangnya beroperasi 100% dengan prokes ketat, dan apabila ditemukan klaster akan ditutup 5 hari, kemudian restoran makan di tempat, maksimal 50% dengan prokes ketat, kemudian di pusat pembelanjaan 50% wajib masker, tempat ibadah 50%, kapasitas 50 orang dengan prokes ketat. Ini yang khusus untuk level 3, jadi saya ulangi, ini level 3 bukan level 4. Khusus level 4 di luar Jawa-Bali akan ada penyesuaian di industri ekspor dan penunjangnya, ini bisa beroperasi secara penuh, dan apabila ditemukan klaster, ditutup 5 hari, dan tentu harus berbasis IOMKI, dan dilakukan vaksinasi, sedangkan tempat ibadah, maksimal 25% atau 30 orang dengan prokes ketat. Dan ini seluruhnya akan dimasukkan di dalam instruksi Mendagri, yang akan diterbitkan pada malam hari ini. Nah ini adalah secara matriks, tadi sudah dijelaskan, jadi ini berdasarkan work from home, belajar mengajar, 50% industri, restoran dan kafe, warung, tapak, jajanan, PKL, toko pelontong, nah ini prokes dan diatur oleh PEMDA, kemudian mal tadi disampaikan, ini level 3 ya, bukan level 4, itu 50%, kemudian pasar tradisional juga dengan regulasi PEMDA, kemudian tempat ibadah. Demikian, Bapak Menkomar Invest, terima kasih, dan sekali lagi, arahan Bapak Presiden, bahwa beberapa hal terkait vaksinasi, testing, stressing, dan juga pembatasan mobilitas, isolasi terpusat, dan ketersediaan obat, ketersediaan sikit, seluruhnya sudah dipersiapkan, dan nanti Pak Menkes akan menjelaskan terkait dengan hal tersebut. Demikian, Pak Menko. Silahkan, Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi. Terima kasih, Pak Menko, rekan-rekan wartawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden memberikan arahan, bahwa kedepannya, mungkin besar, bahwa virus ini akan hidup cukup lama bersama kita. Jadi, arahan Bapak Presiden, kita harus memiliki roadmap, bagaimana kedepannya, kalau memang virus ini hilangnya membutuhkan waktu sampai tahunan. bagaimana protokol kesehatan yang kita miliki, bisa menjaga kita untuk tetap hidup normal menjalankan aktivitas ekonomi, tapi dengan kondisi yang lebih aman. Untuk itu, atas arahan Bapak-Bapak Menko, kami akan segera melakukan pilot project yang mengatur setara digital penerapan dari protokol-protokol kesehatan di enam aktivitas utama. Yang pertama adalah perdagangan, itu bisa perdagangan modern, seperti mall atau department store, atau juga perdagangan tradisional, seperti pasar basah atau toko-toko kelontong. Yang kedua adalah kantor dan kawasan industri. Yang ketiga adalah transportasi, baik darat, laut, dan udara. Yang keempat adalah pariwisata, hotel, restoran, atau event. Yang kelima, keagamaan. Dan yang keenam, pendidikan. Arahan beliau agar dipastikan bahwa protokol kesehatan yang nantinya akan mendampingi kehidupan kita ke depan, itu benar-benar bisa praktis, bisa juga digital, atau berbasis information technology, dan juga bisa mengamankan kehidupan kita sehari-hari. Dan sudah diputuskan oleh Bapak Presiden bahwa nantinya akan menggunakan aplikasi peduli lindungi sebagai dasar, dan kita rencananya mulai minggu depan akan mulai di beberapa mall, bekerjasama dengan asosiasi mall Indonesia. Kita juga sudah mengintegrasikan dengan transportasi udara, di mana teman-teman wartawan juga sekarang sudah merasakan, setiap kali kita check-in, akan langsung ketahuan status vaksinasi dan status PCR-nya secara digital, secara otomatis. Nanti semua aktivitas tersebut, kalau mau masuk ke aktivitas tersebut, harus ada proses screening yang akan menentukan apakah yang bersangkutan sudah divaksin atau tidak. Kalau yang bersangkutan sudah divaksin, mereka akan masuk dan akan memperoleh protokol yang lebih longgar dibandingkan dengan yang belum vaksin. Sama seperti misalnya kalau kita masuk restoran, ada daerah merokok atau tidak merokok. Bisa dibayangkan seperti itu. Jadi kalau yang untuk vaksin, mungkin satu mejanya bisa berempat, bisa selamanya buka masker, tapi yang belum vaksin, mungkin harus satu meja berdua dan ditaruh di ruangan yang terbuka. Nah, hal-hal seperti itu tersebut akan diatur dalam bentuk protokol kesehatan untuk ke-6 aktivitas yang tadi saya sebutkan. Perdagangan, baik tradisional maupun modern, kantor dan kawasan industri, transportasi, darat laut udara, pariwisata, hotel, restoran, event, acara-acara keagamaan, dan juga pendidikan. Nah, diharapkan dengan adanya pilot proyek ini, bekerjasama dengan asosiasi, proses ini atau protokol kesehatan ini bukan hanya dimiliki oleh pemerintah, tapi juga dimiliki oleh pesertanya, oleh asosiasinya, dan bisa dilakukan tindakan-tindakan pengamanan, insentif dan disinsentif, yang dilakukan juga oleh asosiasi terhadap anggotanya. Jadi pengawasannya bisa lebih efektif karena dilakukan juga oleh asosiasi bersamaan dengan pemerintah. Di samping itu, selain protokol kesehatan, Bapak Presiden juga menekankan perlunya testing dan tracing itu ditingkatkan. Ini adalah salah satu kelemahan kita yang sangat dibutuhkan ke depannya kalau kita mau secara bertahap membuka aktivitas sehari-hari tanpa mengorbankan unsur keamanan. Kita melihat bahwa testingnya sudah terjadi peningkatannya cukup tinggi dari sebelum lebaran mungkin masih kisarannya puluhan ribu, sekarang sudah tes spesimennya di atas 200 ribu, sedangkan tes jumlah orangnya sekitar 150 ribuan. Itu kenaikan yang luar biasa. Tapi kami masih berpikir untuk perlu meningkatkan dengan kondisi positivity rate seperti seharian ke angka 300-400 ribuan. Tracing juga kami melihat banyak yang harus kita perbaiki, infrastruktur sudah diperbaiki, tracer-tracernya juga sudah disiapkan, TNI dan Polri, tapi kita masih memperbaiki sistemnya kita, performansinya juga, agar isinya lebih mudah, dan kualitas datang dimasukkan. Kami berharap 2 minggu depan signifikan, dan juga semua aksi penuhnya sudah terintegrasi menjadi satu. Dua hal tadi, Bapak-Ibu, yaitu peningkatan protokol kesehatan, didukung dengan aplikasi digital, untuk sektor-sektor aktivitas sehari-hari yang kita lakukan, 6 sektor tadi, kemudian kedua, testing tracing yang lebih agresif, ditingkatkan di seluruh pelaksana-pelaksana antara dengan bantuan teknologi Polri, kita rasa bisa menjadi alat agar kita bisa secara bertahap menyeimbangkan antara kegiatan ekonomi di satu sisi, tapi di sisi lain menjaga keamanan kita bersama. Khusus untuk vaksin, saya menambahkan sedikit yang tadi meneruskan yang Pak Menko Ekon sampaikan, memang Bapak Presiden menyampaikan, dipastikan bahwa aglomerasi 7 di Jawa plus Bali, kalau bisa segera diselesaikan, dengan minimal 70% sudah dicapai di akhir September, kemudian 45 kabupaten kota di luar Jawa dan Bali akan menjadi prioritas kita untuk mendapatkan tambahan vaksin, karena mereka memang kasus konformasinya tinggi, dan yang ketiga, khusus untuk 5 kabupaten kota, jadi kabupaten Jayapura, kota Jayapura, ada satu lagi kabupaten Kerom, kabupaten Meroke, dan kabupaten Mimika, itu sudah dikeluarkan instruksi mendagrinya untuk segera dilakukan vaksinasi lengkap sebelum akhir September, karena persiapan untuk PON di Papua. Mungkin dari kami demikian, rekan-rekan sekalian, serta Bapak Menko, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, saya kira kami bertiga sudah memberikan penjelasan, sekali lagi saya menyampaikan, tadi apa yang disampaikan oleh Menko, Perekonomian, dan juga Menteri Kesehatan. Kita ke depan mungkin akan hidup seperti ini, di mana semua akan makin banyak digitalize, jadi akan banyak kita nanti mengandalkan kartu vaksinasi atau Q-card gitu, atau juga nanti masker, cuci tangan, dan seterusnya. Jadi semua pembayaran bungit juga akan nanti orang kurangin dengan cash, akan lanjut juga mungkin dengan handphone. Ini saya kira kita ambil saja hitmahnya untuk ini semua. Yang kedua, saya ingin mengingatkan teman-teman semua, kita semua rakyat Indonesia super hati-hati menghadapi ini. Kita tidak perlu jumlah bahwa ini sudah selesai, masih jauh dari selesai. Dan tadi hasil studi para pakar-pakar ahli dunia, 70 persen mereka mengatakan ini kasus akan terus masih beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, gaya hidup kita pasti akan berubah. Cara hidup kita harus berubah. Dan kita harus bersama-sama menyesuaikan dengan cara baru ini. Oleh karena itu, kami mohon, kita semua harus bahu-membahu untuk bekerja dan untuk mensukseskan ini. Apa yang kita lakukan, kita seluruhnya selalu komunikasikan dengan terbuka, dan selalu kita minta pendapat masukan untuk membuat yang terbaik buat Republik Tercinta ini. Sekali lagi, terima kasih. Selamat beraktifitas. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Saat ini semua wajib pakai masker. Indonesia pasti bisa. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tidak. Selamat menikmati. Terima kasih.